Karena kedatangan Kolda ada apa nih maksud dan tujuannya? Saya melaporkan salah satu mantan pengacara saya lagi. Yang pertama sudah kan, yang gelarnya dokter Halim Darmawan. Dan sekarang adalah mantan pengacara saya, yaitu adalah Fitri Dian Fitrianti. Atas kasus apa bang, laporan Alona bang kepada FD? Jadi ini yang Ibu Alona ambil upaya aku itu baru sebetas yang diduga ya, kita duga pasal 362. Banyak mengambil-ngambil barang di rumahnya Ibu Alona tanpa izin Ibu Alona. Itu waktu kemarin kan tanggal 22 Juli 2022, kita kan sudah semaksibar dikasih, sudah ada jawaban. Terus kita sempat datang juga ke sana, tapi ya setelah kita kelari ke sana, dia tetap mengelak. Menurut saya seorang pengacara yang mengambil barang-barang dalam rumahnya klien tanpa izin, menurut saya itu tidak ada kode etik. Seorang pengacara itu harusnya membela dalam perkara yang namanya kliennya dalam perkara hukum. Tapi ini tidak, malah sebaliknya. Jadi mereka berharap sekali, kalau saya itu lama mendekam di penjara. Dan saya tahu, informasi itu semua saya dapatkan setelah saya keluar dari tahanan ya. Furniture saya diambil, dan ada beberapa tas saya diambil. Dan saat dia berkunjung pun, saya tahu tas itu yang dia pakai itu tas saya. Cuma saya enggak berkutik, karena saya di dalam saya enggak bisa apa-apa. Saya butuh sesok orang yang bisa membela saya. Tapi saat itu saya enggak bisa berapa-apa. Tapi jujur, saat itu saya marah. Di saat saya marah di dalam ruangan, lalu dia meninggalkan saya begitu saja tanpa ada kata apapun. Dan bahkan sampai sekarang pun tidak ada komunikasi, tidak ada etikat baik. Padahal saya ingin bisa dimusyawarahkan. Tapi ternyata, biarlah biak berwajib yang melakukan tugasnya. Karena saya yakin, walaupun seorang lawyer, Walaupun terbukti melakukan pidana, tidak tindakan yang melanggar hukum, pasti juga akan diadili seperti yang saya pernah lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.